Intro Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee Intro Selamat malam para pemirsa ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris Heboh terjadi kehebohan baru Setelah putusan pengadilan kasus Sambo yang mendapat dukungan mayoritas rakyat Indonesia Tiba-tiba pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan putusan yang sangat menghebohkan Yaitu pengadilan Negeri Jakarta Pusat memerintahkan kepada KPU Kau tunda pemilu, tunda pemilu Tunda pemilu 2024 Anehnya lagi, tragisnya lagi Isi putusan tersebut Memakai istilah putusan, istilah hukum Belanda Yaitu Wismurbat, wismurat Artinya putusan serta-merta Artinya Walaupun KPU banding atau kasasi Putusan itu harus dilaksanakan Itu arti putusan ini Ada apa? Apakah memang dasar gugatannya ada? Atau ini adalah putusan hasil lobby? Tapi yang banyak orang bersuara sinis adalah Jangan-jangan ada kekuatan politik Menunggangi putusan ini Agar pemilu benar-benar ditunda Inilah hot room jurus baru Dunda pemilu Aneh bin ajaib Pengadilan negeri Jakarta Pusat Mengabulkan gugatan partai prima Terhadap KPU Pengadilan negeri menghukum KPU Untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilihan umum 2024 Selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari Padahal Dalam pasal 10 dan pasal 11 Yang diatur Di peraturan makamah agung Nomor 2 tahun 2019 Menyatakan Segala perkara perbuatan melanggar hukum Oleh badan Dan atau pejabat pemerintahan Harus dilimpahkan kepada pengadilan Tata usaha negara Sejumlah pihak pun memberikan tanggapannya Sudah saya sampaikan bola balik Komitmen pemerintah Untuk tahapan pemilu ini berjalan dengan baik Penyiapan anggaran juga sudah disiapkan dengan baik Saya kira tahapan pemilu kita harapkan tetap berjalan Dan memang itu sebuah kontroversi Yang menimbulkan pro dan kontra Tetapi juga pemerintah mendukung KPU untuk naik banding Sudah ada itu petunjuk dari makamah agung Kalau ada urusan atmen Masuk ditolak Kalau ketika peraturan makamah agung itu keluar Sudah ada kasus yang sedang diperiksa Itu nanti diputus Tapi putusannya bukan buah menang pengadilan umum Sudah ada itu kok Karena ini salah kamar Jadi abaikan aja kalau sudah naik banding Salah kalah lagi Jadi pengadilan di Jakarta Pusat tidak pernah meminta perkara itu diajukan ke sini Tapi diajukan oleh PT Prima Dengan gugatan biasa Ternyata dalam pemeriksaan perkara itu Dalam kontra sepada 77 ya Itu perbuatan melalui hukum Yang dikemukakan oleh Partai Prima Sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa itu Boleh diperiksa di pengadilan ini di dalam hari ini Berwenang mengerisa perkara itu Apa latar belakang Partai Prima Menggugat KPU ke pengadilan negeri Jakarta Pusat Apakah ini murni upaya hukum Atau ada unsur politis di dalamnya? Seperti biasa Diskusi saya selalu lancar Berkat kopi kesayangan saya White kopi Kalau ini saya sudah minum Jangan harap bisa dibat sama gue lagi Oke Pak Agus Jabo Priono Inilah Tokohnya yang bisa Menggoncang nasional Yang bisa memerintahkan Ketua KPU Tunda pemilu Inilah ketua Partai Prima Tampang biasa saja Tapi bikin heboh nasional Apa dasarnya Bapak bisa Membobol atau Apa itu? Membobol atau Berhasil lolos Sampai bisa memerintahkan pemilu di tunda? Perlu saya Klarifikasi Kami tidak pernah Meminta Penundaan pemilu Dalam amar putusan ada? Hentikan proses pemilu Oke Ya kan? Hentikan proses pemilu Saya pikir kenapa Kemudian kita Memohon Ke Penadilan Negeri Seperti itu Itu prosesnya Sudah panjang sekali Ya Sengketa proses Yang kami ajukan Lewat bawaslu Lewat petun Lewat bawaslu lagi Kepetun lagi Semua mentok Diputar-putar atau diapain? Di petun dianggap NU Oke Ya kan? Kita dianggap tidak memiliki legal standing Ya Karena memang dalam Pengumuman partai politik Yang disampaikan oleh KPU Tanggal 14 Desember Ya Nama kita tidak tercantum Ya Ya kan? Sehingga kemudian Pada waktu kita ke bawaslu Pada waktu kita ke petun Dianggap kita tidak memiliki legal standing Tapi anehnya di petun Itu disidangkan gitu loh Mestinya kalau itu NU Sejak awal permohonan kita kan ditolak Ya itu Ini proses sidang Kita memberikan bukti-bukti Mengajukan saksi fakta Mengajukan ahli Terakhir di NU Karena tidak ada legal standing Tapi Anda sadar gak bahwa Memang menurut ketentuan Secara absolut Untuk 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 Gugatan pekerjaan Hal lolosnya Pemilu atau tidak Suatu partai itu kewenangan pengadilan TUN Oh iya Kita tahu itu Tahu itu? Tahu itu Dan memang kemudian Yang kita ajukan Ke pengadilan TUN Tapi kalah? Kalah Yang kita ajukan ke pengadilan TUN Bukan perusahaan sekitar pemilu Tapi PMH PMH? Kami menganggap Menilai Bahwa KPU Ya Dalam melakukan verifikasi administrasi Tidak profesional Sehingga kami Prima merasa dirugikan Kan begitu? Ya harusnya Kalau gugatan PMH Peributan melawan hukum Hanya sebatas Ganti rugi Kenapa ada embel-embelnya Itu memberintahkan pemilu Di hukum? Karena tanggal 14 Desember Ya Kita itu kan begini Bang Hotman Bahwa Kemanapun itu Jalur hukum yang kita lakukan Tujuan kita cuma satu Hak politik kita dikembalikan Kan begitu Ya kan Sebagai warga negara Yang mendirikan partai politik Hak politik kita dikembalikan Ya Motivasinya hanya itu Gitu loh Apa kesalahan Atau kelalaian dari KPU Yang membuat Anda Merasa Anda benar? Dokumen-dokumen kita lengkap Ya Ya kan Katanya peralatan macet Saya sebetulnya Tidak mau kembali ke sana Karena proses sudah panjang lagi Tapi kami punya bukti-bukti Kira-kira bahwa Apa yang kita ajukan Sebagai persyaratan pemilu Itu clear Gitu loh Ya Ada kemudian fakta-fakta Misalnya Pada waktu kita melakukan Verifikasi perbaikan Setelah dari bawas Ya kan Itu bagaimana Kemudian kita Harus Dalam 1 kali 24 jam Itu memperbaiki 13 ribu Jadi kesalahannya KPU apa? Kesalahan KPU adalah Mendolimi Apa yang menjadi Keinginan kami Sebagai Pak Hasil Ashari Ketua KPU Katanya Anda Menjolimi Jawaban KPU apa? Jadi gini Bang Hotman ya Dalam konstruksi Undang-Undang Pemilu Ya KPU itu posisinya Selalu sebagai ter Maksud saya ter itu Kalau ada orang keberatan Dengan kebijakan KPU Atau keputusan KPU Itu dapat di Apa namanya Laporkan ke Bawaslu Ya Bisa di Ajukan permohonan Kepada Bawaslu Itu sudah dilakukan? Dilakukan Kemudian kalau hasil pemilu Nanti bisa diajukan permohonan Ke Mahkamah Konstitusi Ya Jadi posisi KPU itu Selalu termohon Terlapor Tergugat Ya Partinya Mas Agus Jabo ini Sudah melakukan itu Ya Menggugat KPU ke Bawaslu Ya Ya KPU melayani itu Ya Melayani Kalau di Bawaslu kan kita Oh sorry Dan kemudian ketika dikabulkan Bahwa Harus diberi kesempatan Satu kali 24 jam Untuk memperbaiki Apa namanya Dokumen-dokumen Persyaratan yang kurang itu Sudah kita kasih kesempatan Bahwa kemudian Kesempatan yang diberikan Tadi Mas Agus Jabo Menyatakan Menilai bahwa KPU Tidak profesional Ya Kami kan juga bekerja Sudah sesuai dengan Apa yang faktanya Disampaikan oleh Partai Prima Misalkan anggotanya sekian Tersebar di sekian kabupaten Sudah kita periksa semua Dan sampai batas Waktu yang ditentukan Ternyata Belum Dalam pandangan kami Belum mencapai Apa yang ditentukan Jadi karena Sampai batas yang ditentukan Belum mencapai persyaratan Betul Oke Sehingga dengan begitu kan Produk hukum Atau bentuk hukum Yang kita terbitkan Berita acara Bukan keputusan Keputusan di bagian akhir Yang kata Mas Agus Jabo tadi 14 Desember 2022 Ya Itu kan di undang-undang Ditentukan bahwa Dalam jangka waktu Apa namanya Yang ditentukan undang-undang itu KPU harus menetapkan Partai politik Peserta pemilu Sehingga konstruksi hukum Keputusan KPU itu Bentuknya adalah Memutuskan Menetapkan tentang Mana-mana saja Atau siapa saja Partai politik Yang memenuhi syarat Sebagai peserta pemilu Sehingga bagi yang Tidak memenuhi syarat Ya tidak kita Munculkan di dalam Keputusan KPU itu Karena keputusan KPU Adalah bentuknya Menetapkan partai politik Yang memenuhi syarat Sebagai peserta pemilu Jadi Tuduhan bahwa KPU menjolini Tidak benar Dalam pandangan kami Tidak benar Dan kenapa Sampai di persidangan Di Jakarta Pusat Katanya KPU Tidak mengirimkan saksi Karena begini Saksi ini Kalau saksi fakta ya Saksi fakta itu Yang melakukan pendaftaran Yang melakukan verifikasi Pertanyaannya Siapa Yang mengerjakan dengan KPU Padahal KPU Sebagai pihak Tergugat Dalam situasi itu Ketika KPU menyampaikan Pandangan-pandangan Jawaban-jawaban Argumentasi Itu sama dengan kami Ini juga yang Sehari-hari Mengetahui Mengerjakan situasi itu Tidak ada pihak lain Yang mengerjakan Pendaftaran dan verifikasi Partai Jadi kalaupun kita Menghadirkan saksi fakta Siapa Ya orang-orang KPU sendiri Apakah anggota Atau tim di Kesekjenan Dan itu sebenarnya Dari segi kelembagaan Bagian dari KPU Sehingga kami pandang Tidak perlu Mengajukan saksi fakta Jadi ini Tidak ada muatan politis Menunggangi Agar pemilu ditunda Kalau KPU ini Bekerja secara hukum Bang Kalau ada pihak Menggugat KPU Ya kita Apa namanya Kita layani Atau kita Kita jawab lah Melalui jalur-jalur yang ada Kami tidak punya pandangan Bahwa ini ada muatan Ini ada muatan itu Itu di luar jangkauan Pandangan kami Oke Kita akan lihat nanti Di segmen kedua Polling tanggapan masyarakat Terhadap Gugatan Apakah ada Unsur politik Di balik putusan Pengaliran negeri Jakarta Pusat ini Sampai ketemu Sesudah Yang berikut ini Dipersembahkan oleh Luak White Coffee Dipersembahkan oleh Luak White Coffee Temu lagi di Hot Room Ibu Titi Anggra ini Apakah Tindakan dari Partai Prima ini Dapat dibenarkan Dan apakah Menurut Anda KPU terlalu meremehkan Sehingga kalah telak Ya Jadi pertama Yang dipersoalkan Partai Prima ini Mengapa itu Tidak Tidak Atau belum pernah Terselesaikan Di Bawaslu Dan di PT UN Karena memang Ketika dia datang Ke Bawaslu Dan PT UN Dianggap Objeknya itu Tidak bisa diproses Karena Yang dipersoalkan adalah Prima ini Mempermasalahkan Tindak lanjut Dari KPU Atas putusan Bawaslu Dulu kan pernah Diperintahkan oleh Bawaslu Di verifikasi Administrasi ulang Diberikan waktu 1x24 jam Ditindak lanjuti Oleh KPU Dan kemudian Diterbitkan berita acara Berita acara ini Dibawa lagi Ke Bawaslu Oleh Bawaslu Ada ketentuan Pasal 15 Ayat 2 Huruf B Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 Kalau berita acara Yang dibawa lagi Ke Bawaslu ini Adalah produk dari Tindak lanjut Putusan Bawaslu Sengketa proses Maka Bawaslu Tidak boleh memproses Tidak bisa memproses Jadi tidak diterima itu Harusnya apa? Nah ini Ini ada problem memang Karena kalau kita bandingkan Misal sebagai ilustrasi Di Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi Misalnya memerintahkan Pemungutan penghitungan Suara ulang Lalu KPU Menindak lanjuti Nah hasil dari Tindak lanjut itu Disengketakan lagi Itu Mahkamah Konstitusi Mau menyedangkan Nah dalam hal ini Bawaslu mengatur Kalau itu tindak lanjut Dari sengketa proses Maka stop disini Alasannya karena Proses itu harus ada ujungnya Nah dibawalah proses ini Ke PT UN PT UN juga berpandangan yang sama Ini gak bisa diproses Karena? Karena itu tadi Ini produknya ditolak Di Bawaslu Karena merupakan Sesuatu yang tindak lanjut Dari istilah ini Proses yang kedua lah Jadi ini memang Ada yang menggantung Karena pada dasarnya Dipersoalkan adalah Tindak lanjut oleh Bawaslu Terhadap putusan Bawaslu Tindak lanjut oleh KPU Terhadap putusan Bawaslu itu Diklaim oleh Prima Tidak profesional Tidak cermat Harusnya agar bisa digugat Di pengendilan TUN Harusnya produk apa Yang harus dibawa? Kalau PETUN itu Menyatakan Karena ada pasal 470 Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 Produknya itu Harus keputusan Keputusan Yang dibawa berita acara? Yang dibawa itu Bahkan bukan berita acara Tanda terima Tidak bisa Diproses Karena tadi ini Dianggap nebisin idem Oleh Bawaslu Nah itu jadi Ada proses ruang kosong Atau celah Yang memang Inti dari persoalan Yang disoal oleh Prima ini Sebenarnya belum mendapatkan Ruang formal penyelesaian Yang salah siapa? Ya Karena konstruksi ada Pasal 15 Ayat 2 Huruf B tadi Kalau menurut saya Mestinya Ketika Prima Mempersoalkan berita acara kedua Di Bawaslu Bawaslu proses saja Dicek Apakah betul KPU ini Ketika menindaklanjuti Putusan Bawaslu itu Kalau klaimnya kan adalah Tidak profesional Tidak cermat Dan tidak terbuka Tapi proses itu Tidak tersedia Nah klaim yang dipersoalkan adalah Karena KPU kan ketika Menindaklanjuti Putusan Bawaslu Menerbitkan surat ya 1063 Nah dianggap surat itu Membatasi Prima Di dalam memberikan Berbagai dokumen perbaikan Karena ada dokumen Yang harusnya bisa diberikan Sebagai perbaikan Tapi itu tidak dapat diterima Jadi menurut Ibu Partai Prima ini Korban dari apa? Ya karena ada kekosongan Atau celah hukum itu Secara alamiah Memang Pihak-pihak Yang mencari keadilan Dia akan cari keadilan Di semua pintu Sementara secara Prosedural pemilu Ada pengaturan Yang dikontribusikan oleh Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 Yang tidak memungkinkan Ini diproses Melalui jalur pemilu Nah Yang menjadi perdebatan Adalah tadi Dia mencoba upaya Perdata kan Perbuatan melawan hukum Ke pengadilan negeri Jakarta Pusat Nah kalau kita tahu Persoalan perdata kan Ini persoalan Kepentingan Antar subjek Antara Prima Dengan KPU Tetapi yang unik Ini Mas Agus ya Kalau kita baca Petitum Apa yang disampaikan Permohonan Prima Di Bawaslu Di pengadilan Tata Usaha Negara Dengan di pengadilan Negeri itu Melompatnya jauh Karena misalnya Kalau di PT UN Mas Agus ini minta Keputusan KPU Dibatalkan Yang kedua Amini jadi peserta Pemilu Oke lah Kalau itu Kita masih bisa Karena itu Dan itu kepentingan Tahapan Tahapan Lalu kemudian Tahapan dimulai Dari awal Nah dari awal Sampai kemudian Pengucapan Sumpah janji Calon terpilih Itu dihitung Durasi waktunya adalah Dua tahun Empat bulan Tujuh hari Tahapan pemilu Itu kalau diulang Dari awal Itu harus berlangsung Dua puluh bulan Sebelum hari Pemutan suara Nah kalau itu Dihitung setelah Putusan dikeluarkan Kan putusan Dua Maret Kita tambahkan Dua puluh bulan Hari pemutan suara Untuk hari pemutan suara Berikutnya Karena itu perintah Undang-undang Itu baru November 2024 Sementara Konvensi Ketatan Negaraan kita Presiden terpilih itu Harus Oktober 2024 Tidak ada ceritanya Itu ya Pak Hashim Jadi menurut Anda Perhitungan jangka Waktu penundaan Pemilu itu Ada benarnya Oh memang Menunda pemilu Secara faktual Dari segi jangka Waktu itu Dasarnya dari situ Oh itu yang saya Tidak pahami Karena kalau dalam Konteks kita Mengatakan Upaya hukum Prima ini Bisa dipahami Atau tidak Memang ada celahnya Jadi menurut Anda Memang dia korban Dari kekosongan Peraturan Bisa dikatakan begitu Ada ruang Hampah Yang tidak bisa Dijawab oleh Jalur pemilu Karena walaupun Sudah ditolak Di bawah selu Ditolak di PT UN Tapi substansi Atau pokok Permasalahan Yang dipersoalkan Itu belum pernah Benar itu Pak Hashim Apa yang Ibu Titi bilang Dan kenapa Sampai kalah gitu loh Mbak Titi kan mengomentari Celah hukum Di peraturan Bawaslu Jadi begini Saya tidak dalam posisi Mengomentari Peraturannya Bawaslu Itu sebagai Aturan yang Secara legal Formal berlaku Intinya KPU ini Kalau ada pihak Dalam hal ini Partai politik Misalkan Mengajukan keberatan Atau gugatan Kepada Bawaslu Apa topiknya Ya kami Jawab Akapan kami Apa namanya Akan kami hadapi Dalam persidangan Persidangan itu Jadi Kalau dalam pandangan kami Jalur yang pernah Ditempuh oleh Partai Prima Itu sudah benar Ketika keberatan Terhadap Produk hukum KPU Bentuknya berita acara Diadukan ke Bawaslu Saya kira sudah benar Kemudian ketika Diberikan kesempatan Oleh Bawaslu Memerintahkan KPU Memberikan kesempatan Satu kali 24 jam Untuk memenuhi syarat Bagi Partai Prima Yang dianggap Belum terpenuhi tadi Itu kemudian Dalam batas waktu Ditentukan Dalam pandangan kami Sekali lagi ya Itu belum terpenuhi Maka kemudian Kami menyatakan Memang belum bisa terpenuhi Karena Ya memang belum terpenuhi Karena ada batas minimalnya kan Harus memenuhi ini Memenuhi itu Belum terpenuhi Kenapa gak dalam surat keputusan Belum final bang Karena yang namanya Keputusan itu harus Sudah verifikasi faktual Ini masih verifikasi Administrasi Nah Dokumen atau bentuk hukum Atau produk um KPU ini Yang dibawa oleh Partai Prima Ke Bawaslu lagi Itu kan Dan kemudian Bawaslu kan punya aturan Yang sebagaimana Sudah diterangkan Mbak Titik tadi Lalu kemudian Apa namanya Partai Prima Mengajukan ke PT UN Dalam mengenangan kami Ini juga sudah benar Karena jalur berikutnya Kalau tidak puas Dengan Putusannya Bawaslu Jalur berikutnya Memang ke PT UN Nah sepanjang yang saya ketahui Nanti kalau saya salah Dikoreksi Mas Jabo ya Seingat saya begini Ketika proses di PT UN Masih berlangsung ya Itu kemudian Di waktu yang sedang berlangsung Partai Prima Mengajukan Gugatan Gugatan Lewat jalur lain Yaitu lewat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nah Dalam pandangan kami ya Karena ini proses Belum selesai Yang di PT UN Ketika ada gugatan Di bawah Di PT UN Ya karena menggugat KPU tergugat kan kita jawab ya Dan kami sudah mengargumentasikan Bahwa sesungguhnya Jalur seperti ini Adanya di PT UN Jadi menurut Bapak putusan Pengadilan Jakarta Pusat itu salah? Dalam pandangan kami Tidak tepat ya Karena? Ya tidak punya kewenangan ya Tidak punya kewenangan Bahwa kemudian Bahwa kemudian Hakim yang memutus itu kan Otoritasnya hakim ya Tapi dalam mana kami Tidak tepat Pak Ali Muhtar Jalur Balin Jangan-jangan Bapak di belakang ini Agar pemilu ditunda Apa pendangan Bapak? Di berbagai tempat Memang kami mesti hadir Termasuk Untuk melakukan Declaration of Ketepatan pemilu Ya Jadi umpama Jangan-jangan Kemudian Tadi saya mencatat juga Ini Jangan-jangan ada Yang menunggangi Kemudian macam-macam Karena sebelumnya Banyak benar tokoh politik Yang minta pemilu ditunda Oh itu Ramadan yang lalu Kita mau masuk lagi Bulan suci Ramadan berikutnya Oke Ini udah zaman dahulu kala Zaman dahulu kala Iya Dahulu juga tidak seperti begitu Cuma di framing sesuka hatinya Oke Artinya begini Bang Hotman Penyelenggara pemilu sudah ada KPU Clear Itu lembaga independen Yang seluruh Kewenangannya diberi serahkan oleh negara Tanggal pelaksanannya sudah ada Iya Anggarannya juga sudah ada Iya Dari pemerintah dan DPR sudah Clear Artinya apa Tugas kami sekarang itu Terus membanta Dan terus menyampaikan kepada seluruh masyarakat Iya Bahwa proses ini biarlah nanti KPU Dengan prima Cuekin aja itu putusan pengadilan Walaupun putusannya itu serta-merta artinya harus dilaksanakan walaupun banding Nggak usah dipendulikan Nggak usah dipendulikan Bukan Bukan begitu Ini keputusan Putusan pengadilan Iya Siapapun Di beberapa tempat kan orang selalu Menyebutkan bahwa Dia batal demi hukum Iya betul Mau bilang batal demi hukum Tapi tetap ada prosesnya Iya Bagi pemerintah itu adalah meyakinkan masyarakat Karena banyak orang juga yang menyebutkan bahwa Akan terjadi huru-hara dan segala macam Nggak usah pikirkan yang macam-macam yang tidak pernah ada dalam sejarah hidup Indonesia itu Ini pemilu akan berjalan dengan baik Pemerintahnya ada, KPU-nya ada, anggarannya ada Tugas keamanannya juga ada Pengamat semua ada, LSM-nya ada juga Kontrol sosialnya juga ada Jadi abaikan semua orang yang meragukan Tentang pelaksanaan pengadilan Apaikan semua yang meragukan dan juga putusan pengadilan ini Nggak usah diperdulikan Itu prosesnya lain lagi Oh lain lagi Pemerintah tidak bisa masuk dalam kewenangan KPU Maupun pemerintah tidak bisa mengintervensi pada keputusan pengadilan Artinya walaupun ada putusan pengadilan Yang memerintahkan Walaupun banding atau kasasi Harus ditunda pemilu Itu tetap tidak berlaku Posisi pemerintah sekarang ini Bang Hotman Sekarang ini Berkali-kali disampaikan juga oleh Bapak Presiden Maupun Wakil Presiden Kami juga Baik dari KSP, Seknek, dan maupun Sekap juga Berkali-kali kami katakan Bahwa Proses ini akan berjalan Dan pemerintah memberikan dukungan Penuh kepada KPU Mengajukan banding dan lain-lain Proses hukum itu ada Kita istirahat lagi Setelah headline news yang berikut ini Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee Temu lagi di Hot Room Debat tanpa kopi kesayangan saya Terasa kurang White Coffee Banyak gosip Katanya Partai Prima ini Hanya dipergunakan Untuk tujuan Menunda pemilu Karena sebelumnya katanya Sudah banyak isu-isu Agar pemilu ditunda Seperti kita lihat Dalam grafis berikut ini Nah ini dia nih Pak Ketua BKPM Dari sisi pengusaha Mereka butuh kepastian Stabilitas politik Jika pemilu ditunda Sesuai dengan mekan review undang-undang Akan baik untuk investasi Wah kata suhu kita Mengklaim memiliki Big data yang menunjukkan 110 juta warga net Mendukung Tunda pemilu Lagi-lagi Bos partai politik PKP Setuju pemilu ditunda Karena momentum Perbaikan ekonomi Pasca pandemi Kovitsimal Bas Tidak boleh terganggu oleh Pesta politik Menko Equin Mantan klien Hotman Paris Setuju usulan penundaan pemilu Karena Disuarakan masyarakat Sehingga tidak boleh Terlebih tantangan Indonesia Ke depan Makin berat Wah Bosnya Partai Pan Setuju pemilu ditunda Karena alasan Tingginya angka Kepuasan masyarakat Terhadap Pemerintahan Presiden Jokowi Sejumlah Kepala Desa Mendukung Jokowi Menjadi Presiden Tiga Periode Dan menuntut Perbanjangan Masa jabatan Kepala Desa Menjadi Sembilan tahun Habis 6 masyarakat Mengajukan uji materi Terkait Proporsional Terbuka Ke Mahkamah Konstitusi Pemilu Proporsional Terbuka Dan tertutup PN Jakarta Pusat Menghukum KPU Inilah klimaksnya Untuk menunda Pemilu Pak Ali Muhtar Setelah melihat Semua ini Historis ini Kayaknya mengerucut Ke beliau Jadi apakah Siapa di belakang ini Belakang beliau ini Yang jawab saya Dia dulu Kalau yang tadi Bang Hotman Mengembalikan semua Cerita-cerita lama Itu kan Itu adalah Para pembantu Para menko Yang ada kewenangan Sepenuhnya pada Presiden Begitu Presiden Menyebutkan Cukup Jangan lagi ada komentari Kami semua Tidak lagi mengomentari Dan selesai Itu sudah sejarah Sudah selesai Makanya saya bilang tadi Kita sudah memasuk Ramadan yang baru lagi Ini Kepuasa yang baru Yang tadi sudah lewat Kalau sekarang ini terkait Dengan masalah Partai Prima Kemudian menggugat Di pengadilan Negeri Jakarta Pusat Maka saya ingin Mengatakan bahwa Pemerintah Dalam posisi Tidak mengalami Perubahan sedikitpun Dan kita tetap Menyampaikan Dan menyuarakan Kepada seluruh Masyarakat Tentang tahapan-tahapan Pemilu yang dilakukan Oleh KPU Dan sampai pada Pelaksanaan pemilu Pada tanggal 14 Februari Maupun Dengan Anggaran Pelaksana Dan seterusnya Terima kasih Partai Prima Bosnya Partai Prima Siapa di belakang Bapak Kok bisa sampai gol begitu Siapa yang diayain Kami tidak pernah Ada urusan Dan ada kepentingan Dengan penundaan pemilu Ingat itu Oke Kami gak ada kepentingan Tentang itu Hanya Di track saja Bahwa partai kami Tidak pernah berkampanye itu Justru kita berbicara Bahwa penundaan pemilu Inkonstitusional Iya Kami ini berjuang Untuk ikut pemilu 2024 Hanya itu saja Itu saja Karena pas kemudian Di belakang ini ribut Gitu loh Ya kan ada akibat besar Itu di luar kuasa kami Gitu loh Tujuan kami cuman Mau ikut pemilu saja Didekatin suaranya Mau ikut pemilu saja Itu saja gitu loh Karena apa Proses yang kita lakukan Untuk menuntut keadilan Di lembaga-lembaga Yang mengurusi Sengketa proses Sudah mentok Awalnya dari mana Dari pengumuman KPU Tanggal 14 Desember Menurut PKPU 136 PKPU nomor 4 tahun 2002 Semua partai politik Baik yang lolos atau tidak lolos Itu harus ada Surat keputusannya Supaya apa Semuanya punya legal standing Kami punya legal standing Ini tidak ada Jadi Anda membantah Ada motif politik Ada kekuatan politik Di belakang Tidak ada Saya Kami hanya menuntut Hak kami dipolehkan Terima kasih Sekarang kita mau tanya Kepada Bapak Charles Simabura Pakar Hukum Tata Negara Pak Charles Gimana pendangan Bapak Yang melalui JUM ya Pendangan Bapak Atas putusan ini Dan Kira-kira Perlu banding gak KPU Dan kira-kira Nasibnya Bagaimana putusan ini Ya Pertama Hakim juga harus Tunduk kepada Konstitusi Jadi Ketika dia memutus itu Dia juga harus tunduk Kepada kewenangan Yang sudah diberikan Dari Konstitusi Dimana pada peradilan itu Ada empat Kalau di bawah Mahkamah Agung Ada peradilan Agama Peradilan militer Peradilan umum Dan Tata Usaha Negara Dan Mahkamah Agung Sudah mengatur Sedemikian rupa Undang-undang sudah mengatur Sedemikian rupa Siapa yang berwenang Untuk memutus perkara Dan saya pikir Sudah selesai diperlepatkan Nah lalu kemudian Kenapa tiba-tiba muncul ini Ini yang menjadi pertanyaan Bagi kita Bahwa kemudian Di ranah kekuasaan Yudikatif kita juga Harus kita telis Lebih jauh Apakah ini menjadi Sebuah Bagian dari Skenario politik Yang sedang dimainkan Tadi Bang Abali Sudah membata Oke lah kita bata Tapi Ingat Yang berkepentingan Untuk penundaan pemilu itu Bukan saja Apa Pemerintah yang berkuasa hari ini Misalnya Atau kemudian juga Kelompok-kelompok yang berkuasa hari ini Tentu ada kelompok-kelompok Di sekitar itu Apakah yang kita kenal Dengan sebutan oligarki Karena mereka sudah Sangat nyaman Dengan stabilitas Yang tadi disuarakan Oleh salah satu Menteri Pak Jokowi Makanya kemudian Pintu masuknya cukup banyak Orang berkepentingan cukup banyak Untuk keadaannya Penundaan pemilu ini Dengan berbagai dalil Jadi sehingga kemudian Ini kayak kita itu Lagi main perang-perangan ya Tanpa kita tahu Siapa musuh Siapa lawan Lalu Tiba-tiba ada yang mencoba Munculkan satu Dan ini kayak Terus the water saja Kalau bagi saya Dan Saya menduga Ini belum klimat Bang Otman Ini belum klimat ya Karena menjelang 2024 Itu Masih ada sekitar 12 bulan lagi Di last minute Itu masih ada Kemungkinan-kemungkinan Dan ini merupakan Berakondisi yang kemudian Juga harus kita kritisi Jadi menurut Bapak Menurut Bapak Ada kekuatan politik Di belakang putusan ini Tidak hanya kekuatan politik Bisa saja juga Ada kekuatan ekonomi Yang kemudian bermain disini Ya Karena apa? Karena tadi Ada dalil yang kemudian Mengatakan Disampaikan oleh para menteri Bahwa Pengusaha buku-buku Bustu kepastian Investasi Buku ketenangan politik Begitu Dan Pemilu dianggap Sebagai sesuatu Kegaduhan Ini yang saya pikir Sesat pikir Secara konsisional Begitu Justru pemilu itu Bapak sebagai ahli hukum Tata negara Apakah pengadilan negeri Berwenang Menunda pemilu Dan apa Kira-kira hasilnya Di tingkat banding Ya harus KPU harus banding Dan saya pikir juga Semua pihak harus mendukung Apa yang dilakukan oleh KPU Apakah dengan Masuk sebagai Pihak sahabat peradilan Yang kemudian juga Selama ini dipraktikan oleh Para teman-teman Aktifis pejuang demokrasi Dan HAM Dengan demikian Saya pikir Upaya KPU Untuk melakukan banding Juga harus kita Kau bersama Dan lagi-lagi Kita juga harus Ingatkan KPU Dalam memori bandingnya Juga jangan Kayak kemarin Begitu ya Dalam konteks Misalnya SFC terhadap Kewenangan Absolut itu Juga gak clear Hanya mengatakan Itu secara Itu secara kewenangan Absolut Tidak berwenang Tidak berwenang Tidak berwenang Tidak berwenang Tidak berwenang Karena apa Di dalam permadua 2019 Sudah dikatakan Meskipun yang kita baca Di dalam putusan itu Ada perbuatan melawan hukum Tapi dia berhenti Di situ saja Kalau tergugatnya KPU Dalam konteks hari ini Adalah lembaga negara Mestinya kan ada kalimat Satu kata lagi Yang kemudian dia tambahkan Perbuatan melawan hukum Oleh penguasa Tapi dia berhenti Di situ Oke Menjadi kewenangan Pengadilan negeri Kita lihat dulu Hasil polling Kita lihat dulu Kita lihat dulu Hasil polling Apakah masyarakat melihat Ada gak unsur politik Di sini Oke Ini hasil polling Apakah ada muatan politis Anak Apa ini 53 53 persen mengatakan Ada muatan politis Ini berapa ini 38 36 36 36 36 mengatakan Bisa jadi Lain-lain 11% Gue jadi buta apa sebuah ini Mayoritas mengatakan Ada muatan politis Ya Mayoritas mengatakan Ya Oke Sekarang kita lihat Komentar masyarakat Oke Dari Akskloly Menunda-nunda Suatu hal itu Akar dari Sebuah masalah besar Hehehe Bisa menyebabkan Masalah sistem demokrasi Budiman Kepercayaan masyarakat Akan semakin menurun Saya sangat Tidak setuju Kata Teda Januar Jakia Adain pemilu Sendiri Wakaka Rizki Akan menimbulkan Kegaduhan Dan semakin Banyak Perpecahan Kenapa Mesti ditunda Jika tidak ada Gunanya Ibu Titi Ya Jadi Ibu yakin Tidak ada muatan politis Saya tidak mengatakan Tidak ada muatan politis Karena tadi kan saya sudah Sampaikan Sebagai sebuah upaya Mencari keadilan Itu dimungkinkan Karena kita bisa berdebat Soal ada ruang kosong Yang memang belum diakomodir Tetapi tadi juga Sudah disampaikan Proses hukum ini kan Tadi berjalan dua arah Satu berproses di PT UN Putusan 468 Satu lagi di Pengadilan Negeri Tapi petitumnya ini Bertolak belakang Langit Bumi Satu minta jadi Peserta pemilu Dan itu sangat dipahami Karena itulah Tuntutan partai Didirikan untuk Jadi peserta pemilu Tapi yang satu lagi ini Uniknya adalah Persoalan perdata Tapi yang diminta itu Berdampak Bukan hanya kepada Subjek perdata Yang memiliki persoalan Tetapi juga berdampak Pada hak publik lain Satu hak publik Dari partai politik Untuk menjadi peserta pemilu Dan pemilu yang tepat waktu Dan yang kedua adalah Hak konstitusional warga negara Untuk memilih Secara tepat waktu Jadi menurut analisamu apa? Kenapa sepintar itu Partai Prima ini? Kalau partai Prima pintar Memang pintar Jadi Karena kita tidak Misalnya begini ya Upaya hukum itu Itu dilakukan Sangat panjang Ini adalah Salah satu saja Karena misalnya Meskipun di Petun Belakangan ya 26 Desember Di Pengadilan Negeri 8 Desember Itu registrasinya Di Petun ini Putusannya lebih dulu 19 Desember Di PN itu Baru tanggal 2 Maret Nah saya kira Yang menjadi persoalan Adalah justru harus ditanya Mengapa Prima Mengajukan 2 Petitum Yang bertolak belakang Satu sama lain Menurut Ibu apa? Nah itu yang saya Juga menjadi bertanya-tanya Kalau tidak mau Menunda pemilu Tetapi Implikasi dari Teknis kepemiluan Ya penundaan Karena kalau saya sih Tidak mau ya Kalau Oktober 2024 Itu tidak ada Presiden dan juga Parlemen terpilih Produk dari 2024 Oke kita tanya nanti Kenapa Kenapa Partai Prima ini Pakai 2 jurus silat Yang berbeda ya Betul Setelah yang berikut ini Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee Temu lagi di Hot Room Waktu kita singkat Segment terakhir Partai Prima Apakah Anda mengharapkan Yaudah lah Daripada ribut Nasional Kabulkan aja Partai Prima Sebagai Peserta pemilu Itu enggak harapan Anda? Oh iya Itu harapannya? Iya Sejak awal Kami berjuang Supaya Menjadi peserta pemilu Iya Dan kalau Anda Dikabulkan itu Gugatan ini Akan ada cabut Oh iya Kita tidak punya Kepentingan untuk Meluat pemilu bang Kita cuman punya Kepentingan untuk Ikut pemilu 2024 Agar boleh ikut Iya Pak Hasim Bos KPU Sudah ada permohonan resmi Daripada ribut Nasional Yaudah kabulin lah Boleh enggak itu? Bang Kami dengan Partai Prima ini Masih punya dua perkara nih bang Iya Itu dicabut semua Kalau dia dikabulkan Jadi peserta pemilu Nanti dulu Ya Karena Alasannya kenapa? Yang pertama begini Karena Partai Prima pernah menggugat KPU ke PT UN Iya Dua perkara kan Yang terakhir perkara nomor 468 Iya Yang itu diputus pada tanggal 19 Januari Iya Tanggal 2 Februari Partai Prima itu mengajukan peninjuan kembali ke Mahkamah Agung Iya Terhadap putusan PT UN PT UN Perkara 468 tadi Yang kalah siapa? Belum Kami baru akan mengajukan Kami baru akan mengajukan Apa itu namanya Memori PK-nya kan Iya Kontra memori Kontra Pertanyaannya begini Dalam pandangan kami ya Di Undang-Undang Pemilu nomor 7 2017 Sengketa Partai Politik Sengketa tentang penetapan Partai Politik beserta pemilu Itu pintunya yang pertama Bawaslu Kalau ada partai menggugat ke Bawaslu Dan kemudian kecewa ya Dengan putusan Bawaslu Lalu Mengajukan ke PT UN Hanya itu? Hanya itu Kalau kemudian PT UN Apa namanya Putusannya mengecewakan Selesai Tidak ada pintu lain Jadi menurut Bapak Secara hukum Tidak ada jalur kompromi Untuk mengabulkan Partai Prima Untuk masuk peserta pemilu Yes or no? Lewat jalur pengadilan Karena ada dua Kalau kompromi tidak mungkin? Kalau kompromi dalam arti administrasi Tidak mungkin Bang Pak Agus Terima resikmu Ini kan sudah putus Ya Pengadilan sudah memutuskan Ya Saya pikir Sebagai Bangsa yang harus Dewasa dalam Berpolitik Menghormati putusan pengadilan begitu Oh iya Harus menghormati Keputusan pengadilan Gimana Pak? Pak Ali Kutar Kompromi bisa gak? Saya mau bilang bahwa Dalam banyak diskusi memang orang bilang bahwa Mereka tidak menerima putusan pengadilan Ya Tetapi Tetap memang Harus Tunduk Ya Bahwa hari ini Putusan pengadilannya Kemudian Itu kenapa pemerintah memberikan dukungan penuh Kepada KPU Untuk mengajukan banding Ya Artinya apa? Putusan ini juga bukan putusan di pinggir-pinggir jalan Ya Ini institusi negara Artinya? Ada prosesnya yang harus ditempu Makanya dari tadi saya bilang Kalaulah ada orang yang menilai bahwa putusan ini batal demi hukum Tetap harus ada prosesnya Tapi kalau menempu proses sama saja dia kalah Ada dua amat putusan yang ini mengikat KPU Ya Satu bahwa KPU telah melakukan kesalahan Ya Dalam verifikasi administrasi prima Ya Yang kedua KPU terbukti melakukan perbuatan melawan hukum Ya Gitu loh Putusan pengadilan Pengutusan pengadilan Gitu loh Tapi belum ingkrah Itu Ada serta merta Bang Hockman Karena belum ingkrah itulah maka prosesnya tetap ada Memang putusannya itu Namanya with for but be for right Ya Serta merta Walaupun belum ingkrah Serta merta Harus dieksekusi Gimana? Bu Titi Ya Kita Tidak ada prosedur yang sifatnya kompromi di luar prosedur formal ya Satu-satunya yang bisa mempengaruhi kepesertaan itu ya Prosedur melalui pengadilan Ya Nah ini kan KPU sedang menempuh upaya hukum Kalau saya sih kepentingannya satu saja Pemilu itu harus berjalan 14 Februari pemungutan suara Masalah kemudian proses hukum yang berjalan ini kita ikuti Tentu saja dengan upaya dan ikhtiar terbaik ya Ya Karena bagaimanapun misalnya sedikit catatan juga sudah disampaikan 20 Januari itu kan ada putusan selah ya Mas Asim ya Dipetun juga sudah selesai Disitu sebenarnya sudah jadi alarm buat kita Ketika misalnya argumentasi kompetensi absolut itu sudah ditolak Berarti kan memang ada intensi pengadilan negeri untuk menangani perkara ini Nah oleh karena itu ke depan saya kira upaya hukum banding dari KPU ini Ini menjadi ikhtiar satu dia menjadi pembuktian kinerja KPU Untuk membela apa yang sudah dilakukan oleh KPU Tapi yang kedua juga proses hukum ini kita hormati Tapi yang ketiga yang lagi-lagi ya Nah kita berharap tidak ada substansi yang kemudian melampaui konstitusi Melampaui konstitusi adalah soal konstitusionalisme Pasal 7 masa jabatan presiden itu adalah 5 tahun Hanya bisa dipilih satu periode kembali dan itu tidak boleh dilampaui Terima kasih Kalau gitu kita tanya kepada Pak Charles Sebagai ahli hukum Tata Negara Pak Charles bagaimana nanti pas menjelang Menjelang pemilu 2024 Pas keluar putusan kasasi memenangkan PT Prima Partai Eh sorry, Partai Prima Gimana Pak? Dari tadi PT dibilang Ya Pada saat pemilu tiba-tiba Partai Prima dimenangkan Apa yang terjadi sebagai ahli hukum Tata Negara? Ya Yang menjadi persoalan itu adalah Ini akan menjadi sulit untuk menjadikan Partai Prima sebagai peserta pemilu Kenapa? Karena di putusan PN tidak menyatakan KPU wajib kemudian menjadikan Partai Prima itu sebagai peserta pemilu Maka hanya dia minta kompromi Bahwa KPU telah melakukan Nah gak bisa Gak bisa Gak bisa juga? Karena kewenang PN untuk memberitahkan Untuk menjadikan Pemilu pun juga gak bisa Gak ada begitu Jadi Fokusnya adalah Saya potong sedikit ya Sebentar, sebentar Pak Saya potong sedikit ya Jadi ini perkara yang dibawa Sebentar Pak Charles Sebentar Pak Charles Kenapa? Perkara yang dibawa Partai Prima ke pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu perkara perdata Sepengetahuan kami ya Yang namanya perdata kan selalu diawali dengan mediasi dulu Di sidang ini gak ada Diawali dengan Dikebut ya Langsung pada pokok perkara Berarti ada keanehan? Secara prosedur ada prosedur yang ditempol Kenapa dia ngadu ke Mahkamah Agung? Ya kan masih proses begini Pak Oke Kita gak boleh lah langsung ngadu-ngadu Silahkan Pak Charles Silahkan Pak Charles Ya, nah makanya itu Jadi kalau yang paling-paling nanti akan dikabulkan ya Kalau sampai di level Mahkamah Agung Saya yakin itu yang untuk Putusan penundaan pemilu itu akan dikoreksi oleh Mahkamah Agung Lalu yang untuk perkara mungkin ganti ruginya mungkin bisa diberikan Kalau memang terbukti ya Lalu termasuk juga Mungkin saja Pernyataan perbuatan melawan hukum itu bisa terbukti Tapi tidak menjadi kewenangan dari pengadilan negeri Untuk menghukum KPU Nah, paling-paling nanti ya Yang akan dikabulkan itu setidak-tidaknya Untuk mengembalikan kerugian perdataan di Al-Demi Yaitu berupa kerugian materi yang didalilkan oleh Partai Prima Yaitu ganti rugi sebesar 500 juta Dan itu pun nanti negara yang akan membayar seperti itu Terima kasih Pak Charles Jadi demikianlah akhir dari diskusi kita ini Dan kata pemerintah Pemilu berjalan terus tidak akan ditunda Pak KPU juga mengatakan Satu dikit aja Pak Silahkan silahkan Kami masih ada dua urusan sama Partai Prima Partai Prima ini masih ada dua pintu Yang pertama tadi ya Berdasarkan putusan PT UN yang perkara 468 Partai Prima kan mengajukan apa namanya Bukan, peninjuan kembali Kami harus melayani ini Melakukan apa namanya kontra memori Itu akibatnya Pak Kalau ini sebetulnya ya Kalau menurut konstruksi hukum di penyelesaian sengketa partai politik Di undang-undang pemilu Selesai di PT UN Tidak bisa sampai ke yang lain-lain Yang kedua Ini kan banyak pendapat gini Mas Yasim KPU kalau menganggap bahwa Pengadilan negeri tidak punya wawah menang itu Udah lah dihapikan aja Gak usah banding Kenapa? Bukan kompetensinya Saya bilang Gak bisa begitu Kalau kami keberatan dengan putusannya Harus kami lawan dengan cara banding Benar Oke Jadi Kita akan melihat nanti Apa putusan banding dari pengadilan tinggi Atas perjuangan dari Partai Prima Dan juga peninjauan kembali Dan juga peninjauan kembali Jadi masih panjang pertarungan hukum ini Dan kita tetap berharap Agar tetap pemilu berlangsung tepat waktu Dan oleh karenanya Jangan lupa selalu nonton Hot Room Metro TV tiap hari Rabu jam 9.30 malam Karena hanya di Hot Room lah Hot-hot yang hostnya memang ahli hukum Selamat malam Metro TV